Halo guys, ketemu lagi dengan Neko disini di Konten Summer Sword Sky Arena Dan tentunya kali ini aku ingin membahas tentang cacing yang berwarna merah Dungeon Rift yang Fire Beast Ini mungkin kalau kalian bingung buat nyari timnya Terusnya apa, gimana buat tim-timnya Ini kayak gini nih, timnya aku bikinin gampang Lapis pasti kalian bisa dapat Pastinya kalian dapat kan ya, lapis kan ya Terus ada Air Zar, ada Crow, ada 3-3 Cakbum disini Ini udah paling enak ya disini ya Langsung triple S pakai ini Lalu kita mau membahas tentang si lapis Lapis ini aku masih pakai rune Fatal Revenge Kenapa aku pakai rune beginian Ya dikarenakan Bentar, bentar Nah oke lanjut lagi, sorry tadi ada kendala dikit Nah disini Neko runenya pakai Fatal Revenge Kenapa aku pakai Fatal? Karena seenggaknya biarlah pas si Fire Beast ini ngeluarin kayak tuyul-tuyulan kecil-kecil itu Seenggaknya bisa langsung diratain pakai skill 3 nya si lapis gitu loh Nah biasanya skill 3, apa lapis langsung pakai skill 3 kan ya biasanya ya Seenggaknya pakai skill 3 langsung mati atau mungkin pakai skill 1 langsung mati Terus kalau pun perlu Karena ini building speed ku udah maksimal Jadi aku saranin kalian pakai nomor 2 speed ya Semua disini kalau bisa pakai nomor 2 speed kalau bisa Oke lalu Air Zard Air Zard ini kalian yang penting pakai Vio Land Vio Land jalan pertama Yang penting dia jalan pertama buat ngebuff Statusnya mau kalian pakai speed cd HP boleh speed cd attack juga boleh gitu kan Dia gunanya buat ngasih buff attack Terus ngasih banyak debuff Terus damage tambahan ya damage nya dikit-dikit Sama ini Yang ini ya Buff Vampir ini yang kepakai di Air Zard Kenapa? Karena kita udah kalau ada si buff ini ya Buffnya Air Zard ini yang Vio Land ini Kita nggak perlu takut mati gitu kan Karena dia bikin nge-sustain tim gitu loh Lalu selanjutnya ada si Crow Crow ini kalian bisa pakai Rage Rage Blade atau mungkin Fatal Blade Atau mungkin pakai Ya yang penting damage lah dia Yang penting dia buat damage Bisa banget Bebas Ya kalau aku sih pakenya ini ya Dia pakai Fatal Will ya Ini Will kepat kepat aku pakai Will karena Buat Rage Solo Rage Solo Rage Jadi aku pakai Will Kalau kalian mau pakai dikasih Blade juga silahkan Terus speednya paling nggak di atas ya Speednya paling nggak harusnya Apa Sedapatnya kalau bisa attack Attack cd attack Speednya 20-30an cukup Kalau nggak dapet ya mungkin ya speed cd attack Attack cd attack gitu Yang penting dia buat damage Lalu selanjutnya ada si Sabrina Sabrina ini pakai Vio Land Usahakan juga kalau kalian bawa monster-monster buat Ini ya buat disini itu Seanggaknya full skill paling nggak Kalau misalnya nggak bisa full skill ya Nggak apa-apa lah ya udah gitu Terus kalau bisa speednya 90an gitu Jadi speednya air journey 100 Speednya si Sabrina ini juga 90an gitu Terus pakai runenya pakai Vio Land Speed cd attack Speed cd attack nggak cukup Kalau aku pakenya attack cd attack ya Karena buat nyari damage ya Pakainya Vio Land revenge Sebenernya nggak harus Vio Land revenge Vio Land broken juga boleh Vio Land build juga boleh Atau Vio Land emesis juga boleh Lalu selanjutnya ada Saina Saina disini aku pakainya rune Vio Land bleed Karena memang criticalnya agak kurang Dan lihat juga belum full skill juga si Saina Kenapa aku pakai Saina Saina juga skill 2 nya area Seenggaknya biar ini lho Nanti si Naganya ngeluarin percil-percilannya Saina langsung pakai skill 2 Langsung ngeratain Saina yang nggak dari Nggak dari cuma si lapis doang Lalu ada si Talia Talia sini aku pakai Vio Land Will Speednya lambat Karena dia yang penting Damage dia Dia sehabis skill 2 Langsung skill 3 kan biasanya Nah dia tuh si Talia ini digunain buat damage tuh Ketika ada deathbreak Nah Talia nya ngebuff attack sama Langsung pakai skill 3 gitu Nah kayak gitu guys Oke aku mau kasih tunjuk dulu beberapa ini ya Aku start dulu Sekalian kita repeat 10 kali Nah disini Si firebase ini Yang pertama Oke jelas bakal si airjar jalan Itulah kenapa aku bilang speednya paling nggak Si airjar jalan duluan 100 gitu kan Biar seenggaknya tuh Airjar nya tuh ngasih buff ini lho Buff vampire ini lho Dan terus kalian lihat tadi Lapisnya langsung pakai skill 3 Langsung ngilangin yang percil-percilannya gitu Tapi kalau kalian mau ganti lapis ke monster yang lain Juga boleh Bebas Ada banyak Yang penting Yang penting dia ya Dia water Terus kalau bisa full skill Sama dia damage gitu Yang penting dia bisa ngeratain Atau mungkin kalau kalian punya ferrat gitu Bisa pakai manget Bisa dipakai Ini buat teamnya Bener-bener murah ya Firebase triple S lah nyebutnya Dan Ya kalau kalian lihat Damage nya 3 juta ya Udahan ya 3 juta itu udah Udah teranggap triple S lah Sudah dianggap triple S 3 jutaan Dan Kalau kalian lihat Kalau misalnya kalian nggak bisa ngebunuh disini Kalian cuma dapet SSS atau 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 S ya Lupa Kayaknya double S deh Kalau cuma Nggak bisa ngebunuh ya Tapi damage nya sampai 3 juta 4 juta gitu Nah Tadi tuh Aku bilang Lapis itu berguna banget Buat sini Buat ngeratain Seenggaknya Apa Saman-samanan kecil-kecilannya Dari si Firebase ini Sangat-sangat membantu Seenggaknya buat ngeratain Yang kecil-kecilannya Walaupun Nggak tebel ya Si game kecil-kecil itu Cuman Nah kecil-kecil ini Kecil-kecil ini Dia kan nggak tebel kan Cuman Reset aja dia Kalau nyerang gitu Nah Begitulah kerjanya lapis Lapis sama si Saina Dan usahakan juga Kalau bisa Full skill ya Biar enak Bener-bener Kalau bisa Full skill Dan triple S kan 5 juta Ini pake tim Bener-bener murah Kalau kalian Bener Kalau mungkin Kalian menyari Ya Kalian bisa cari Buat Mungkin tinggal PR-nya ya Cakram sama bumerangnya Aja sih PR-nya Tuh Nah Aku pake Saina Buat ngeratain Si ini Ngeratain Kecil-kecilannya Itu loh Buat tambah-tambah Karena kalau Nggak Cuman Cuman dengan lean lapis Takutnya lapisnya Nanti Pakainya skill 2 kan Skill 2 yang cuman Targeting 5 5 target doang Nah Itu yang bikin Apa Bikin gagal Nanti biasanya Ya Mungkin kalau Kalian mungkin Sembari Building dikejar Itu ya Masih bisa lah Cuman kalau Buildingnya Masih kayak Susah-susahan Ya Bakal susah juga sih Disini tuh Bisa Di Fire Disini ya Bisa ketolong Itu gara-gara Kalian yang jain Building di arena Building arena Dikerjain Dinaikin Nah Habis itu Bisa Oke Sebenernya lagi Aku mau Aku skip ke Yang 10 10 Ini berapa Aku kesini dulu Ini ke 2 Saya 10 Ini karena ini lama Jadi aku mau skip dulu Oke Skip dulu Aku pause ya Nah Ini dia guys Setelah tadi 10 kali repeat ya Total damage rata-rata Itu 5 juta Damage terbaik Satu kali itu 6 juta Ya Sekitar segituan lah Tapi Kalau dilihat dari damage-nya Dia sudah Pasti triple S ya Kalau nggak triple S Berarti Nggak berhasil ngebunuh Si Fire beast-nya itu Terus drop-dropannya Juga kayak gini Ya lumayan lah Tapi emang waktunya Kalau memang buat repeat Di cacing-cacingan Itu memang butuh Waktu yang agak lama ya Terus kalau kalian Buat nyari fight Ini Tidak direkomendasikan Itu kan Apalagi Kalau mungkin Kalau nyari data Ya boleh Data kayak gini Ya mungkin Kalau kalian buat Bikin-bikin trikaru Bisa banget Cuman Jangan terlalu berharap Jangan terlalu berharap Dapetin Green Apa data Atau mungkin Run data Bintang 6 Di sini Nah jadi kayak gitu Guys Buat bagaimana caranya Fire beast Atau mungkin Monster fire beast Yang terbilang F2B ya Dan murah juga Mungkin kalian bisa cari semuanya Kalau memang buat nyari Aizar Kalian bisa nyari di Ancient coin Nah Ancient coin di sini Kalian bisa beli Aizar Atau mungkin nanti Kalian beli Si ini Mungkin beli Si apa Sedok 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 Buat di R5 Itu kan Nah Jadi kayak gitu guys Gimana kalau kalian Apa kalian suka Kalau kalian suka Cukup like video ini Kalau kalian suka Apa Kalau kalian juga suka Cukup Subscribe Sama ini Terima kasih buat semuanya Eko Sampai jumpa di next Konten dari Semenus Wars Kayak arena Berikutnya guys Bye bye Sampai jumpa di next Sampai jumpa di next